Halo Rekorek 87 tempat berbagi solusi dan pengalaman melanjutkan video mengenai PSP atau pemindahan game PSP dan kali ini di video yang kedua untuk cara pemindahan game PSP tanpa PC ataupun laptop hanya menggunakan kabel data dan HP Android yang sudah support OTG ini untuk tipe-tipe sekarang sudah kebanyakan sudah support OTG dan tentunya juga untuk bahan yang disiapkan ada satu buah OTG terus kabel data yang mini USB seperti ini di video kedua kali ini masih sama dengan video yang pertama memindahkan satu buah file berformat ISO atau CS ISO yang hanya menggunakan HP Android tapi kali ini menurut saya sih lebih simpel karena tidak perlu mencabut memori yang tertanam di PSP terus alat yang digunakan juga sederhana sobat bisa beli untuk kabel menu USB dan OTG nya di toko aksesoris handphone banyak dijual oke kita lanjut ke cara untuk memindahkan game dari HP Android ke PSP kita mulai dari langkah pertama kita harus posisikan si PSP ke mode USB connection otomatis jadi ketika kita colokkan kabel datanya yang mini USB ini dia langsung otomatis ke USB mode oke dan untuk OTG nya ini sobat bisa sesuaikan dengan HP sobat semuanya karena saya saya tipenya tipe C saya pakai yang OTG yang tipe C seperti ini lalu saya koneksikan ke handphone oke dan disini langsung otomatis ke USB mode karena si PSP nya sudah di setting seperti itu ya di pengaturan ada untuk otomatis terkoneksi ke PSP ke PC atau ke handphone oke nah ini jangan sampai nah ini sudah terbaca di HP nya seperti ini berarti ini sudah terkoneksi di HP nya oke sudah itu kita lanjut ke file manager pastikan ada penyimpanan USB terhubung seperti itu itu menandakan bahwa PSP sudah terhubung ke HP nya nah lalu kita akan coba ekstrak untuk file game yang berupa file RAR menggunakan aplikasi jackshipper yang ini nah kita cari lalu kita pilih untuk kita cari untuk file yang saya simpan itu di memori handphone nah ini seperti ini kita pilih tekan aja lalu pilih ekstrak disini setelah setelah selesai mengekstrak kita kembali lagi ke file manager untuk mencari hasil ekstrakan karena tadi saya ekstraknya di memori kartu SD nah ini nanti akan berupa file yang seperti ini kita tandai pilih pindah ada penyimpanan USB dan pilih ke folder ISO pilih tekan lalu ada pilihan tempel kita pilih tempel untuk memindahkan file ISO yang barusan kita ekstrak dari game yang berhasil saya unduh dan berupa file RAR sudah hasil ekstrak berupa file ISO lalu saya pindahkan ke bagian memori PSP yang sudah terhubung ke HP Android ini nah sudah seperti ini kita tinggal pilih keluarkan oke dan otomatis si PSP sudah bisa ke mode normal ini adalah proses pengeluaran nah seperti itu ini kita tinggal cabut saja kalau kita akan cek di PSP nya demikian itu untuk rangkaian cara memindahkan file yang performat ISO atau CS ISO atau memindahkan file game PSP yang tadinya performat chip atau RAR kita ekstrak di HP Android lalu file nya sudah berhasil kita copy ke memori PSP nya hanya dengan menyambungkan kabel data mini USB dan satu lagi adalah OTG jadi dua alat itu yang saya gunakan untuk transfer data file game PSP ini demikian untuk share hari ini di channel orakorek 87 tempat berbagi solusi dan pengalaman akhirnya ben pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nai let vamos